Intro 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 Ini beneran kan? Intro Ini gak mimpi kan? Jangan lupa Tuh berdoa Sudah, sudah terlanjur Basah biar nyebur aja sekalian Mas Ano Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Mai Kamu yang nyuruh Yana sama Opik Mencuri kuku saya kan? Intro Mas Mas ada apa? Ada Pak Junaidi Dirumah Haja Maisaro Lagi pada berantem Serah nih bak Yana Opik Kamu hadepin nih Ini usul kalian kan? Hmm Aduh Aduh ala ye Haja Bos Mami Kita tengah berani atuh Yeh Bener apa kata Yana Mami Bos Yana Opik Kalian ngaku Kalian yang ngasih saya potongan kuku kan? Nah sekarang mana? Kembalikan Kuku saya mana? Kuku Kuku yang mana Pak Junaidi? Kuku jari tangan Ape kuku jari kaki Ya semua kuku yang saya potong Sini kebalikan Pak Junaidi Dimana-mana kalo kuku yang udah digunting Pastikan dibuang Ya kan? Ya bener atuh Pak Jun Kalo udah dibuang kan Udah jadi sampah Ya kan Pak Jun Kalo udah jadi sampah kan Siapa aja boleh ngambil Ya kan Pak Jun Ayah Ayah Udah yuk kita pulang aja yuk Ini belum selesai di Udah habis kesabaran ayah 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 yang sabar ya Nanti darah tinggi ayah kumot lagi gimana Kalo dibiarin begini terus Kita cuma jadi bahan kunjingan orang nih Roi gak pulang-pulang Saya cuma dapat malu doang Ini semua harus di stop Alhamdulillah Baik Su Eh Kok lama banget lu nyampenya Hmm Pasti lu kesorean kan Hmm Iya kita kesorean Gara-gara muter-muter nyari si Roi Terus gimana? Ketemu gak? Kagak Sul Mending lu langsung ke Diana Biar gue yang buka warung bubur Sekarang gue masih nunggu kabarnya Diana Kalo gue telepon duluan nanti Kalo dia taunya lagi gak sempet gimana Bentar deh bentar Emangnya ada apa sama Diana? Maisaro Kamu adalah biang kekacauan ini Dari dulu saya sudah sabar sama kamu Bahkan saya selalu mengalah Tapi kenapa? Sekarang kok kamu masih seret-seret saya Sama masalah kamu yang lain seperti ini Bahkan sampai tersebar gosip Kalo anak kamu itu Si Roi itu Anak kandung saya Maisaro Jangan paksa saya Untuk tes DNA Karena saya gak akan pernah mau melakukannya Karena Roi itu bukan anak saya Jun Diana Kita bicaranya baik-baik aja Ya Gak enak kedengeran orang tuh banyak Kita masuk dulu ke dalam Kita ngomong berbaik-baik Bisa kan? Biar saja Biar semua orang tahu Siapa kamu sebenarnya Ayah jangan begitu ayah gak baik Yuk kita pulang aja yuk Yah Iya Pak Jun Yang sabar atuh Orang sabar disayang Tuhan Dengerin tuh apa kata anaknya Heh Mendingan pulang aja Pak Jun Eddy Sama ini Jangan unggit-unggit soal kuku Kalian berdua diam Ayah Diana Ayo masuk ke dalam Ajak Pak Jun Kita ngobrol baik-baik di dalam Saya minta maaf Kalau ini semua bikin kamu gak nyaman Uuuu Tapi kan Ya namanya ada tamu Masa saya gak persilakan masuk ke dalam Ya kan? Diana gimana? Sebagai tuan rumah Sebagai tuan rumah Saya harus jamu tamu-tamu yang datang ke rumah saya Kalau saya gak jamu Nanti saya dosa Kalau saya dosa Saya gak bisa masuk surga Saya minta tolong Diana Ajak Ayahnya masuk ke dalam yuk Ayah Yuk Tidak Tidak Boleh Saya mau masuk Tapi sebentar saja Ayo silahkan Diana Ayo 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 Apakah ini tanda-tanda baik untuk kaji bos Tidak Bisa jadikan Ayo 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 Bu Hajamae sama Pak Jun lagi otw akur. Tapi kalau mereka akur, gak jadi seru deh. Ya kan, ya kan? Iya, betul, betul. Eh, eh, eh. Kalian gimana sih? Harusnya kalian seneng kalau tetangganya akur. Jangan pada serah-seruh-seruh aja. Kontrakan gue udah penuh semuanya. Masa penuh sih? Saya kan cuma pengen ngontrak sebulan doang. Habis itu saya mau pulang kampung. Nah, penuh mau diapain? Lu mau tir di atas genteng? Bang, 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 bang. Ya? Tunggu, tunggu. Abang pengen ngontrak rumah ya? Iya. Kalau sekamar sama Ana mau? Ya, gak masalah sih. Cuma saya sendiri doang. Sebulan doang kok. Oh, kalau gitu ngontrak aja sama Ana. Nih, sebulan 400. Oke, gue mau. Deal? Deal. Oke. Apa lagi yang mau dibicarain? Udah, gak pake lama. Jun, maafin saya ya. Diana, maafin saya ya. Selama ini saya udah bikin ayah kamu terluka. Di masa lalu saya selalu nyakitin kamu. Sandiwara apalagi nih? Ini bukan sandiwara, Jun. Kok kamu tegak banget sih nudusnya kayak gitu? Saya ini bener-bener nyesel. Kamu gak percaya tanya Mimin. Opik, Yana. Kalau perlu tanya Roy. Roy lagi gak bisa ditanya sekarang. Tanya apa? Selama ini saya nyesel, Jun. Saya nangis setiap hari. Saya nyesel kau selama ini. Saya jadi orang yang kurang baik sama kamu. Saya udah nolak kamu. Saya udah... Lupain semua usaha biasa-biasa baik kamu selama ini. Sama aku. Berjumah. Menyesel kok baru sekarang. Menyesel tuh dari dulu. Saya juga gak ngerti. Kenapa gak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Tapi saya raguin, Jun. Dulu saya, aku. Saya jahat sama kamu. Kalau kamu gak terima. Dan kamu gak maafin aku. Gak apa-apa. Mami bos tuh beneran sedih. Tapi cuma acting doang sih. Gue juga gak tau, Atopik. Udah ikutin aja alur ceritanya. Ya? Ya udah deh kalau gitu mau. Bye, 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 bye. Lu kan udah buka warung bubur. Sekarang betun gue doang itu. Tutup kiosu Andri, ayo. Ah, elah. Emang kerjaan gue tuh buka tutup kiosu. Lu apa? Oh, bener lu ya. Gitu lu sama gue ya. Pelit banget sih lu perhitungan. Emang harus perhitungan. Kalau gak perhitungan lu ke enak kan. Aduh, udah ayo, bye. Sudah, nah. Udah biar gue aja yang bantuin deh. Hah? Sul, kok lu belain si Laras? Eh, bye. Harusnya lu tuh contoh samsu. Udah baik. Tulus. Kagak perhitungan kayak lu. Uuuuh. Banget. Sul, makasih ya Sul. Kan lu tahu. Tangan gue tuh lagi tegel. Ngetutup pintunya tuh agak berat. Lagian kan tenaga cowok sama cahaya kan beda. Yaudah, tapi gue juga mau minta tolong sama lu sesuatu, Ras. Hahaha. Gue bilang apa kan? Lah, Ras wajar. Manusia itu minta timbal balik tuh wajar, Ras. Ah, diem lu, diem lu. Yaudah, Sul. Gapapa, gapapa. Lu minta tolong apa? Gue mau minta tolong lu untuk telpon Diana. Oh, cuma telponin Diana doang. Ah, gampang, Sul. Nanti gue telpon Diana. Tapi, kenapa enggak lu telpon Diana sendiri aja? Ya, gue takut aja kalau gue telpon taunya di samping Diana ada ayahnya. Lah, lah, lah. Bukannya hubungan lu sama ayahnya Diana tuh udah mesra ya? Iya kemarin. Tapi kan sekarang juga beda. Belum nentu sama. Ayahnya Diana tuh sekarang lagi ada masalah. Gue takut kalau emosinya gak stabil, malah nanti jadi masalah banget. Yaudah, yaudah. Tenang aja, Sul. Aman. Nanti gue telpon Diana. Oh, contoh Sam Sul. Gue tahu. Sam Sul emang gak tulus. Ada niatnya pake minta tolong. Tapi ya, minta tolongnya emang gak ampil. Baik, cuma telpon Diana doang. Lalu, tuh pasti minta tolongnya yang berat-berat kan? Emang gue udah tahu kalau mau minta apa? Minjem duit sama gue. Ngapain kalau gue tidur di sini? Wah. Boleh juga nih. Gimana? Lumayan. Tempat tidur. Ya, cuma satu doang lah. Oh iya, iya. Kita kan bisa ganti yang tidurnya. Hah? Gantian? Gak elah, Bang. Saya kan kerjanya malam. Malam buat kerja, siang buat tidur. Oh, kayak ada yang aneh. Ya, udah maafin aja ya. Ya, kita cepat pulang juga. Ya, Jun. Tolong maafin saya ya. Tolong. Saya bersedia. Saya mau lakuin apa aja untuk bersihin nama bayi kamu. Termasuk nikahin anak-anak kita. Diana sama Roy. Kalau kita nikahin Diana sama Roy, semua warga pasti berhenti kan? Nuduh. Kalau Roy itu adalah anak kamu. Ayah. 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 Dulu memang perjalanan cinta kita berliku, Jun. Tapi aku akuin kalau cuma kamu yang tulus perasaannya sama aku. Bukan berarti... Makanya Subirin itu gak tulus sama aku. Tapi... Waktu aku nikah sama Laji Subirin. Aku terpaksa. Terpaksa mengorbanin perasaan aku sama kamu, Jun. Sekarang... Apa salahnya? Kalau kesalahan yang kita lakukan dulu... Kita gak ulang lagi sama anak-anak kita. Kita masih bisa kan... Sama musilah Tuk Rahmi di antara kita... Dengan cara... Menikahkan anak-anak kita. Roy... Sama Diana... Tetap akan beracun selamanya. Baiklah... Saya akan ikuti dulu cara main kamu. Tapi... Satu ketika... Kamu gak akan berkutik lagi melawan saya. Dimana Jun? Kamu setuju kan? Kalau kita nikahin. Diana sama Roy? Ini semua... Juga demi membersihkan hal baik kamu, Jun. Baik. Saya setuju. Saya tunggu lamaran Roy ke rumah saya. Ayah! Permisi. Enggak, ya. Ayah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Bos. Ayah! 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 Lumayan! Gue boleh tidur kan? Ntar malam gue bawa kerja. Ya boleh bang. Nguling-nguling juga boleh. Hehehe. Selamat, selamat. Terima kasih. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji Bos. Hei, Antum dimana sih? Hah? Kan Ana suruh kemari lagi. Ana udah lapar banget ini. Ya, nak. Haji Bos. Kalau lapar sekarang, Haji Bos pulang. Oh, sembarangan nantum ngomong-ngomong ya. Dan sembarangan nantum ya. Aduh ala iya, Haji Bos. Saya tes serius. Enggak bercanda. Apa perlu kita jemput sama Haji Bos Mami? Hah? Jangan dong. Aduh, ya nak. Nanti ketahuan sama Mami gimana? Haji Bos Mami udah tahu, Haji Bos. Udah, sekarang juga Haji Bos pulang. Atau enggak, ilang kesempatannya. Hah? Ilang kesempatan? Maksud Tantum, ilang kesempatan gimana? Sini-sini. Dari Mami yang ngomong. Ah, iya, iya, iya. Hei, Yana, Yana, Yana. Halo, Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami. Mami tahu dari Yana dan Opi, kalau kamu sekarang tinggal di rumah peta, sempit dan gak ada airnya. Kenapa peta tegak banget sih sama anak? Cucu karena mereka gak tegak sama kamu. Makanya mereka kasih tau Mami. Kamu gak kangen sama Mami, sayang? Kangen, Mi. Kalo kangen pulang dong, Roy. Mi, Roy gak akan pulang ya, Mi? Kalo kamu gak mau dimikahi sama Diana. Hah? Kalo mau pulang sekarang, sayang, ya? Maksud Mami, ini serius, Mi? Mami mana pernah bercanda sih, sayang? Cepat pulang ke rumah, ya. Mami tunggu. Nanti kita sama-sama ke rumah Diana. Kita lamar, Diana. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji Roy pasti seneng banget ya, Cing, dengernya. Iya, Min. Sekarang tep pasti lagi bahagia tuh, Haji Bos. Hehehehe. Bener apa kata Lian? Hehehehe. Aku bayang tuh senengnya tuh ya. Iya. Hehehehe. Ini Mami pasti boongin Ana nih. Ini cuma akal-akalan Mami aja supaya Ana mau pulang. Tapi... Gak mungkin sih kalo Yana sama Opik boongin Ana. Min. Ya, Cing. Yuk kita siapin segala sesuatunya dari sekarang. Buat acara lamaran Bang Haji, Roy? Iyalah. Kita kan harus tepatin janji. Janji saya sama Junaidi. Hehehehe. Iya, Cing. Semua barang-barang kita beli baru di mall kan, Cing? Ambil aja yang ada di kiosk dulu. Kalo ada yang kurang, beli di online. Pilih yang paling murah sama bebas ongkin. Oh, Cing. Kok buat anak satu-satunya masih mau irit aja? Min, ini bukan irit. Ini namanya... Gak Mubazir. Mubazir itu salah satu sifat yang dibenci sama Allah loh. Merti gak? Iya, Cing. Yaudah, ayo siap-siap. Ayo, Cing. Adibusmu nikah. Alhamdulillah. Bos Haji ini handphone. Angkat, angkat. Angkat, angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum gimana? Ayah ada di rumah Bos Haji sama Mami Bos tadi barusan. Terus itu tadi maksud Mami apa? Mami ngomong kayak gitu, itu cuma bercanda doang kan? Supaya anak mau pulang kan? Kagaak Bos Haji. Mami Bos itu beneran kagak bercanda. Tadi itu Pak Juneady sama Diana tuh dateng kesini. Buat musyawarah soal pernikahan. Dan, Pak Juneady setuju. Tinggal dateng aja tuh bawa lamaran ke rumahnya dia. Begitu katanya tadi. Bos? Bos Haji? Bos Haji? Bos Haji? Halo? 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 Kakak ada suara angin? Pengsan kali aja bosnya. Inilah lahi. Halo? Bos Haji? Pak? Ini beneran kan? Ini gak mimpi kan? Yaudah kalau gitu gue kirim aja tadi foto-fotonya ya. Biar Bos Haji tuh makin percaya. Oh foto yang tadi? Yang mereka lagi pada diskusi? Iya. Gue langsung foto. Bukti ya tak bukti ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Bos Haji. Suh? Kenapa? Suh? Kenapa? Gak apa-apa. Cuma kerjepit tau. Ya Allah, Suh. Hati-hati dong, Suh. Yaudah baik-baik. Lu bantuin dong itu. Kunciin kios gue. Iya. Lu mau enaknya doang. Ya Allah. Lu mau enaknya gimana? Kan gue minta tolong. Tutupin. Kunciin. Ini gue mau nelfon Diana. Ini kan sesuai permintaannya Samsul. Itu kan permintaannya Samsul. Coba. Kalau permintaan gue, lu mau nelfon siapa? Eh... Yang gak ada. Diana? Huh? Maafin aku, Suh. Maafin aku. Uuuuh. Di! Suh, Suh, Suh. Mending lu kejar Diana. Lu tanya dia kenapa. Ih, gimana sih, Bay? Ya gak enak lah orang ada pajun. Udah gak usah, gak usah, Suh. Ya Allah, Diana kenapa ya? Kita berdoa aja ya. Semoga Diana Nages begitu tuh bukan karena dia paksa nikah sama si Roy. Tahu sendiri kan aja Maek kayak gimana. Kirit hai. Kitu sendiri kan aja. Kirit depois-kir